Dan pemirsa kita mengetahui bagaimana kondisi terkini di stasiun Gambir berkaitan dengan libur pasca. Hari ini sudah ada reporter Ibnu Haikal dan jurkamera Abdullah Huirudin. Haikal, bagaimana kondisi di stasiun Gambir? Apakah sudah terlihat penuh penumpang di sana berkaitan dengan libur panjang? Ya kan, saat ini di kondisi di stasiun Gambir sedang mengalami puncak kepadatan dari libur panjang tiga hari ini. Di mana pada hari ini dikatakan oleh kepala stasiun Gambir merupakan puncak tertinggi harus pergi penumpang dari warga Jakarta menuju berbagai kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan juga Bali. Saat ini terjadi pelonjakan penumpang tepatnya stasiun Gambir pada siang hari ini dipadati oleh 9.000 penumpang yang akan segera berangkat menuju berbagai kota di Jawa dan Bali. Yang mana pada hari-hari biasanya kondisi normalnya yaitu 4.000 hingga 5.000 penumpang. Penumpang saat ini pergi ke berbagai destinasi favorit seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi Jogjakarta dan juga Provinsi Bali itu sendiri. Seperti yang terlihat di belakang mereka saat ini masih menunggu berbagai kereta yang sebenarnya sudah habis tiketnya dan mereka sudah pesan jauh-jauh hari. Dan segini mereka tinggal menunggu perjalanan mereka berangkat. Ya, Heikal, kereta dengan tujuan mana yang paling banyak? Ya, Heikal, untuk mengisi liburan panjang pada akhir minggu ini, destinasi favorit yang menjadi pilihan warga Jakarta adalah pertama kota Yogyakarta, lalu ada kota Bandung, kota Surabaya, kota Malang dan juga kota Cirebon yang menjadi pilihan destinasi mereka untuk melakukan libur panjang. Juga terdapat destinasi luar Jawa seperti Provinsi Bali yang mana juga banyak sekali penumpang yang menunjukkan moda transportasi kereta api untuk menuju Bali. Karena dia akan transit dari Surabaya ke Bali itu sendiri ya, kan. Dan selain itu juga selain kota-kota favorit wisata, libur panjang akhir pekan ini juga diisi oleh warga yang ingin mengunjungi kampung halamannya. Seperti dikatakan oleh Kepala Stasiun Gambir bahwa destinasi yang paling banyak dipadati oleh penumpang adalah destinasi-destinasi pendek seperti ke arah Cirebon, lalu juga ke kota-kota seperti Cianjur dan juga Karawang yang mana banyak juga penduduk Wak Jakarta yang memilih buat transportasi kereta untuk pergi ke kampung halaman mereka tersebut. Yika, apakah ada gerbong tambahan yang kemudian disiapkan oleh PT KAI untuk mengantisipasi penuhnya penumpang? Untuk mengatasi kepadatan penumpang di libur panjang kali ini, PT KAI telah menambah 4 armada kereta tambahan. Yang mana total armada kereta yang berangkat dari Stasiun Gambir pada hari ini ada total 32 kereta api yang hilir mudik. Normalnya Stasiun Gambir hanya melayani 24 armada kereta api hilir mudik, namun karena terjadi lonjakan kepadatan penduduk, pada hari ini dioperasionalkan 32 kereta dengan 4 kereta tambahan apabila lonjakan penduduk masih terus terjadi hingga siang ini. Kereta dipastikan beroperasi dengan baik dan sangat kondusif, dan kereta api ini juga dipastikan tepat pada waktunya, karena semua pemenesanan tiket telah habis sebelum hari ini, dan di mana pengunjung telah memboking tiket 90 hari sebelumnya, sehingga pada hari ini mereka hanya tinggal melakukan penukaran tiket untuk berangkat ke provinsi masing-masing. Terima kasih telah menonton!